Pemirsa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember, Rabu Siang resmi melantik ratusan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan PPK untuk pemilu 2024. Mereka yang telah lolos seleksi diharapkan mampu meningkatkan partisipasi pemilih, serta meluruskan informasi palsu atau hoax kepada masyarakat agar warga pemilih tidak salah paham. Usai lolos dari tahapan seleksi, sekitar 150 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK untuk pemilu 2024 resmi dilantik. Pelantikan berlangsung Rabu Siang bertempat di Balrum Hotel Jalan Jempaka Kecamatan Patrang Jember. Dihadiri langsung Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur, Gogot Cahyo Baskoro, didampingi jajaran Komisioner KPU beserta Perwakilan Forkopimda Kabupaten Jember. Ratusan personil yang baru dilantik ini dihadapkan tugas berat untuk membantu peran KPU Kabupaten Jember dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu 2024 dibanding sebelumnya. Selain itu, para PPK juga diharapkan untuk proaktif memberi sosialisasi kepada masyarakat atau calon pemilih agar terhindar dari informasi palsu atau hoax yang umumnya banyak beredar menjelang momen pemilihan umum. Pemberantasan hoax menjadi salah satu prioritas dalam program kerja para PPK karena dinilai memberi pengaruh buruk terhadap jalannya pemilu, mulai dari kekacauan proses pemilihan hingga anjloknya tingkat partisipasi pemilih. Pemilu 2019 kemarin misalnya seperti isu-isu, ada tujuh konten ke surat suara tercoblos di Tanjung Krio, kemudian ada kotak suara kardus yang rentan untuk dimanipulasi, ada juga serangan bahwa tudingan ketua KPURI, di Cina, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya tidak sesedari yang kita bayangkan. Jadi, kita melihat ada tindakan-tindakan yang bisa jadi sifatnya sistematis, tidak hanya sekedar menyerang KPU, tapi juga ingin membuat publik itu menjadi tidak percaya atau menciptakan krisis kepercayaan kepada KPU. Kalau orang juga tidak percaya kepada KPU, maka tentu tidak akan percaya kepada hasil pemilu. Kalau tidak percaya pada pemilu, maka tidak akan percaya juga pada demokrasi. Dan pada akhirnya, tujuan akhirnya adalah bisa juga. Nanti akan menggantikan Bancasila, BDK, Tunggal Ika, lima pilar yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia ini. Pertama, terkait dengan pelantikan anggota PPK sekabupati Jember, di 31 kecamatan, hari ini adalah kita melantik 155 anggota PPK sebenarnya. Cuma ada satu yang tidak aden, karena ada kepentingan hal yang tidak bisa ditinggalkan, dan itu nanti akan ada pelantikan susulan secara internal di KPU KPU. Dan mereka ketika sudah dilantik, sudah melekat jabatan sebagai anggota PPK. Untuk itu, mereka harus melakukan sebuah penguatan terhadap skill atau meningkatkan wawasan tentang kepemiluan. Ini penting sebagai peningkatan kualitas demokrasi yang khususnya ada di Kabupaten Jember. Dan mereka juga harus memahami regulasi-regulasi yang ada, yang berlaku di KPU yang nantinya sebagai rujukan ataupun dasar dalam penyelenggaran pemilu tahun 2024. Usai prosesi pelantikan PPK kali ini, KPU Kabupaten Jember juga berpacu untuk melakukan tahapan update atau pemutahiran data pemilih untuk pemilu 2024 mendatang. Anas Hidayat, News FTV Jember melaporkan.